Oke selamat pagi teman-teman, jadi di video kali ini aku akan membahas tentang yang namanya senyawa hidrokarbon Oke, sesuai dengan namanya, senyawa hidrokarbon itu terdiri dari H dan C gitu ya Jadi disini ada hidro, kemudian disini ada karbon Maksudnya gimana? Jadi yang namanya senyawa itu kan terbentuk dari beberapa unsur Ketika dia adalah senyawa hidrokarbon, maka dia biasanya adalah senyawa C yang berikatan dengan H Berikatan lagi dengan H, dengan H, dengan H, seperti itu Bisa juga ikatan antara C, 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 yang kemudian masing-masing dari C tersebut berikatan dengan atom H, seperti itu Nah ini namanya adalah senyawa hidrokarbon Senyawa hidrokarbon itu biasanya dibagi atau biasanya kita membahas senyawa hidrokarbon itu dalam materi alkana Kemudian ada juga disini alkena Ada juga disini alkuna Itu materi yang paling dasar ya terkait senyawa hidrokarbon Maksudnya gimana? Senyawa alkana itu adalah senyawa yang memiliki ikatan tunggal Ikatan tunggal, jadi ikatannya cuma satu Kemudian kalau misalkan alkana itu adalah senyawa hidrokarbon Yang dia itu memiliki ikatan rangkap Jadi yang namanya rangkap dia ada dua gitu ya Nanti bentuk ikatannya itu begini Kalau yang ini itu tunggal Kemudian kalau yang alkuna berarti dia adalah senyawa Yang memiliki ikatan rangkap tiga Oke, kayak gini Jadi nanti ikatannya begini Nah, seperti itu Kok bisa sih ada ikatan tunggal, kemudian ikatan rangkap dua, dan ikatan rangkap tiga Iya, kalau misalnya kita ingat lagi Unsur C Unsur C itu dia adalah golongan empat Golongan empat di dalam tabel periodik Dimana dia itu memiliki empat elektron Yang bisa digunakan untuk berikatan Nah, empat elektron ini Dia bebas akan berikatan dengan siapa gitu Tapi karena kita lagi bahas hidrokarbon ya Sekali lagi, dia bisa berikatan dengan C Ataupun dengan H Seperti itu Contoh Misal disini aku punya yang namanya senyawa metana gitu ya Metana itu gas Bentuknya Oke Nah, metana itu adalah C yang mengikat empat atom H Nah, kayak gini Jadi namanya ada Biasanya kita tulis dengan CH4 Namanya adalah metana Seperti itu Kemudian nanti punya lagi Kalau misalnya dalam bentuk alkena Mungkin bisa digambarkan gini ya C yang berikatan rangkap dua dengan C Kemudian nanti masing-masing dari C-nya Itu dia mengikat H Seperti ini Nah, kayak gini Berarti tinggal kita hitung C-nya ada 1, 2 Ya kan? Berarti nanti kita tuliskan Rumus kimianya adalah C2 H-nya ada 1, 2, 3, 4 Kemudian H-nya 4 Jadi kita tulis rumus kimianya adalah C2H4 Kalau tadi metana kita tulisnya adalah CH4 Seperti itu Ingat ya C itu adalah golongan 4 Sekali lagi C itu adalah golongan 4 A di dalam tabel periodik Dimana dia punya 4 elektron yang bisa digunakan untuk berikatan Kalau kita hitung disini ada 1 elektron yang berikatan dengan H Jadi ikatan di kimia itu digambarkannya dengan garis gini ya Jadi disini tuh ada 1 elektron yang berikatan dengan elektron lain Misal disini punya unsur X Disini punya unsur Y Seperti itu Jadi sama disini ada Punyanya C berikatan dengan H Menjadi 1 ikatan Kemudian disini ada lagi 1 punya C, 1 punya H Membentuk 1 ikatan lagi Berarti ada 2 ya Kemudian disini ada punya C Berikatan dengan C Ada lagi punya C berikatan dengan C Ini adalah 2 ikatan Berarti total ikatannya adalah 4 4 ikatan Yang dibuat oleh C gitu ya Oke Jadi nanti kalau dijabarkan disini ada 2 ikatan Dengan atom H Kemudian ada lagi 2 ikatan Dengan atom C gitu Nah ini rangkap 2 Kemudian yang ini rangkap 1 Begitu Oke Oke Tadi kan kita sempat ngebahas bahwa Senyawa hidrokarbon itu ada Alkana, Alkena, dan Alkuna ya Sekarang kita bahas dulu yang Alkana Oke Seperti yang tadi aku udah bilang Alkana itu ikatannya tunggal ya Ikatannya tunggal Jadi C nya itu dia Masing-masing C Maksud aku itu Mengikat Punya 1 ikatan dengan atom yang lain gitu Contoh sederhananya tadi Metana Aku tulis ulang ya Metana Dia adalah CH4 Kita tuliskan Bentukannya seperti ini Kalau di kimia Jadi masing-masing C Mengikat 1 atom H Ini namanya adalah Alkana gitu ya Karena ikatannya tunggal Kemudian disini ada contoh lain Mungkin aku punya Senyawa Alkana Yang bentuknya seperti ini Oke Nah disini ini kan H nya ada 3 ya CH3 Gini Kemudian disini ada 1 H C yang disini Jangan lupa Dia juga mengikat 3 H Oke Kemudian C ini juga mengikat 3 H Karena C itu Dia maksimal mengikat 4 Seperti 4 ya Kayak begini Oke Ini H Ini H Dan ini H Seperti itu Nah sekarang Coba kalau misalnya Kita tulis dengan Bentuk yang lebih sederhana ya Berarti disini ada CH3 Oke Berarti aku tulis disini CH3 Dimana Sebentar Aku menuliskannya Harusnya begini Oke Karena C yang ini Akan berikatan dengan C Berarti disini nanti C Ya kan Dimana C itu Punya 1 H disini Maka disini Aku tulis H Kemudian ke atas Dia mengikat CH3 Oke Aku tulis lagi disini CH3 Kemudian Kemudian Next C yang ini Dia berikatan lagi Dengan C Oke Aku tulis ya disini C Dimana dia ke atas Mengikat 1 H Berarti aku tuliskan Berarti aku tuliskan disini CH Sedangkan ke bawah Dia mengikat CH3 Berarti Aku tuliskan Begini Oke Next Disini ada lagi C yang berikatan Dengan C Maka aku tuliskan Lagi begini Dia ke bawah Mengikat 1 H ya Aku tuliskan Kemudian ke atas Dia juga mengikat H Berarti dia ada 2 H nya Maka aku menuliskannya Seperti ini CH2 Dan Yang terakhir Disini ada lagi C berikatan dengan C Aku tuliskan Dimana C tersebut Mengikat 3 H Disini ya Berarti aku langsung Tuliskan CH3 Seperti itu Nah Dari sini Kita bisa menentukan Mana karbon Yang primer Dan Mana karbon Yang sekunder Serta tersier Jadi kalau misalnya Dia adalah C primer Dia biasanya Mengikat 3 H Maka bentuknya Adalah CH3 Gitu Kalau kemudian Dia adalah C sekunder Oke Biasanya dia dalam Bentuk CH2 Karena dia mengikat 2 H Dan ada lagi Disini ada C tersier C tersier Itu dia Hanya mengikat 1 H Seperti itu ya Maka disini Kalau dari soal Kita punya C primernya Ada 1 2 3 4 Ya kan Ada 4 Kemudian Kemudian Kita punya Hanya ada 1 C sekunder Dan kita punya 1 C tersier Oke Nah seperti ini Misal Kemudian aku punya Contoh Aku punya Bentuk Alkanah Seperti ini C nya ada 5 Kemudian disini Dia ada yang Mengikat unsur lain Yaitu Klorin ya Disini Klorin Kemudian yang lainnya Mengikat C biasa Ini C3 Disini kita buat C3 Terus disini C3 Disini aku Buat Bromin Oke Misal kemudian Aku punya Pertanyaan nih Disini Pertanyaannya adalah Dimanakah Atom Klorin Terikat Gitu Maka Jawabannya Adalah Terikat Pada C3 Gitu ya Oke Seperti itu Kemudian Misal ada Contoh soal lagi Ini yang pertama Misal aku punya Contoh soal lagi Yang kedua Tentukan Berapa Jumlah C Primer Sekunder Dan tersier Misalnya gitu Maka disini Aku punya C primer Aku tulisnya CP ya C primernya Kita punya Disini Wait Oke Kita punya Disini Satu Kemudian Dua Tiga Dan Empat Berarti aku punya Empat C Primer Gitu ya Kemudian Kalau C sekundernya C sekundernya Kita tidak punya C sekunder Tidak ada Gitu ya Kemudian Kalau C tersiernya Kita punya Satu Dua Gitu ya Ada dua C tersier Jadi ini Jawabannya Seperti itu Kurang lebih Iya Satu lagi Aku lupa Disini ada yang namanya C quartener Jadi C quartener ini Adalah C yang dia Tidak mengikat H sama sekali Jadi kayak gini Ini namanya C quartener Kalau dari Contoh di atas Kita punya Satu C quartener Kayak gitu ya Oke next Kemudian Kita sekarang Bahas Tentang Alkena Jadi tadi Kita udah Ngebahas Alkena Sekarang kita Ngebahas Tentang Alkena Seperti yang Sudah aku Tuliskan di atas Juga Bahwa Alkena itu Memiliki Ikatan rangkap Dua Jadi Nanti C itu Dia akan punya Ikatan rangkap Dua ini Dengan C Kayak gitu Itu namanya Alkena Karena C tadi Aku bilang Maksimal Bisa mengikat Empat Ketika disini Dia sudah Mengikat Dua Maka Nanti Akan ada Lagi Disini H Disini H Kemudian Disini H Disini H Pertanyaannya Apakah Yang diikat Ini selalu H Boleh kok Yang lain Jadi Misal Aku punya C Disini Dia mengikat Tiga H Kemudian C ini Mengikat C Dimana C ini Mengikat CL Yang satunya Mengikat H Kemudian Mengikat C lagi Dia mengikat H Kemudian Dia punya Ikatan rangkap Mengikat C Kemudian C ini Mengikat Satu H Di atas Dan Dia berikatan Lagi Dengan C yang lain Dimana C yang lain Ini Berikatan Dengan H Tiga Kayak Gini Berarti Kalau Aku Tuliskan Secara Sederhana Maka Seperti Ini Disini Aku Punya CH3 Oke CH3 Kemudian Disini Aku Punya CH Yang Mengikat CL Berarti CH Yang Mengikat CL Di bagian Atas Kemudian Disini Aku Punya CH2 Berarti Aku Tuliskan CH2 Disini Kemudian Jangan Lupa Disini Ikatannya Rangkap Dengan CH Oke CH Kemudian Disini Ada CH3 Oke Disini CH3 Jadi Penulisannya Lebih Sederhana Maka Disini Kita Punya Cabang Berupa Klorin Kemudian Ini Adalah Rantai Lurus Rantai Lurus Alkena Sedangkan Ini Adalah Cabang Cabang Rantai Itu Berupa Klorin Kayak Gini Itu Alkena Sederhana Itu Intinya Adalah Kalau Alkena Itu Ada Rangkap Duanya Kayak Gitu Ya Kemudian Setelah Alkena Kita Punya Disini Alkuna Kalau Alkuna Itu Dia Rangkapnya 3 Oke Jadi Dia Rangkap 3 Apa Yang dimaksud Dengan Rangkap 3 Sederhana Intinya Adalah C Yang Dia Memiliki Rangkap 3 Terhadap C Kayak Gitu Ya Kemudian Otomatis H Yang Terikat H Satu Karena Disini Sudah Ada Rangkap 3 Berarti Kalau Misalnya Aku Gambar Ulang Misal Bagian Ini Aja Aku Gambar Ulang Itu Berarti Disini C Dia Sudah Sudah Mengikat 3 Gini Ada 3 Ikatan Yang Dia Gunakan Untuk Mengikat C Yang Lain Kemudian Satu Ikatannya Kita Buat Untuk Mengikat Si H Kayak Gitu Sekali Lagi C Itu Tangannya Ikatan Maksimalnya Itu 4 Berarti Yang Sebelah Sini Juga Otomatis Begini Tulisannya Begitu Itu Tentang Alkuna Jadi Intinya Alkuna Disini Ada Rangkap 3 Dengan Rumus Biasanya Kalau Cara Cepetnya Kita Punya CN H2 N Minus 2 Gitu Jadi Misal Kayak Gini Aku Punya Contoh Disini Aku Punya CH 2 CH 3 Disini CH 3 Gini Oke Kemudian Aku Punya Lagi Disini Ada C2 H5 Kemudian Aku Punya Lagi Misal C 8 H 14 Misal Kayak Gitu Nah Coba Disini Kita Tentukan Mana Alkana Mana Alkena Mana Alkuna Gitu Ya Aku Lupa Menyampaikan Bahwa Kalau Misalnya Alkana Itu Rumusnya Adalah CN H2 N Plus 2 Kemudian Untuk Alkena Dia Adalah CN H2 N Sedangkan Untuk Alkuna Dia Adalah CN H2 N Minus 2 Nah Maksudnya Gimana Gitu Coba Kita Lihat Contoh Misal Untuk Alkana Alkana Ini Kita Punya Rumusnya Adalah CN H2 N Plus 2 Semisal N Aku Buat Sama Dengan 2 Maka Kita Punyanya C 2 H 2 Dikalikan 2 Kemudian Ditambahkan Dengan 2 Maka Dia Akan C 2 Jadinya C 2 H 2 Kali 24 Ditambah 2 Adalah 6 C 2 H 6 Kayak Gitu Jadi Maksudnya Seperti Itu N Itu Misalnya 2 Kemudian Kita Tinggal Masukkan Kedalam Rumus Ini Maka Kita Peroleh Rumus Kimianya Misal Contoh Kita Selesaikan Contoh Misal Disini Ada Disini Kita Punya Jumlah C Ada 3 Kemudian H Ada 3 Ditambah 2 Ditambah 3 Berarti 8 Berarti Kalau Kita Tuliskan Dia C 3 H 8 Maka 3 Ini Adalah N Kemudian 8 Ini N Dikalih Berapa Berarti 8 Ini Kita Anggap X Dulu Kemudian Kita Tulis N Sama Dengan 3 8 Itu Adalah 3 Dikalikan 2 6 Ditambahkan Dengan 2 Ini 6 Ditambahkan Dengan 2 Sama Dengan 8 Berarti C3H8 Ini C3H8 Itu Dia Masuk Dalam Rumus CN Ini 2N Plus 2 CN H 2N Plus 2 Maka Maka Ketika Dia Adalah CN H2 N Plus 2 Dia Termasuk Golongan Al K Seperti Itu Bisa Dipahami Kemudian Next Kita Coba Selesaikan C2H5 Berarti N Sama Dengan 2 Oke Aku Coba Ubah Soalnya Dia Bukan C2H5 Tetapi C2H6 Maka Kita Selesaikan N Sama Dengan 2 Kemudian 6 Itu Sama Dengan 2 Dikalikan 2 Ditambahkan Dengan 2 Gitu ya Oke Berarti Kalau N Itu 2 Berarti N Dikali Dengan 2 Ditambahkan Dengan 2 Kalau Kita Tulis Rumusannya Berarti CN H Ini 2N Ya 2N Ditambahkan Dengan 2 Sekali Lagi Dia Termasuk Dalam Golongan Al Kana Seperti Itu Kemudian Yang Terakhir Kita Punya C8H14 N Sama Dengan 8 14 Itu Sama Dengan 8 Kali 2 Ditambah Dengan 2 Oh Sorry Dikurangi Dengan 2 Oke Karena 8 Dikali 2 Itu Sama Dengan 16 16 Dikurangi 2 Itu Sama Dengan 14 Berarti Kalau Kita Tulis Rumusannya Ketika N 8 Disini Adalah CN Maksud Aku CN Kemudian Disini Kan Berarti H 2N Dikurangi Dengan 2 Oke Berarti CN H2N Minus 2 Dia Masuk Dalam Golongan Al Kuna Seperti Itu Jadi Itu Cara Cepatnya Misal Nanti Teman Teman Ada Beberapa Contoh Soal Ada Beberapa Contoh Senyawa Maksud Aku Kemudian Disuruh Menentukan Mana Yang Alkana Mana Alkena Mana Yang Alkuna Teman Teman Bisa Coba Menggunakan Rumusan Ini Jadi CN H2N Plus 2 Untuk Alkana CN H2N Untuk Alkena Alkuna H2N H2N Alkena Seperti H2N Tadi Yang Sudah Kita Bahas Terkait Alkena Alkena Alkuna Itu Disebut Dengan Senyawa Hidrokarbon Alifatik Jadi Senyawa Hidro Karbon Itu Sebenarnya Ada Dua Jadi Ada Yang Alifatik Kemudian Ada Yang Siklik Alifatik Itu Maksudnya Apa Dia Adalah Rantai Terbuka Rantai Terbuka Itu Maksudnya Adalah C C C C Jadi Masing C Di Ujung Ini Tidak Saling Terpaut Itu Namanya Rantai Terbuka Kayak Gitu Nah Untuk Senyawa Hidrokarbon Alifatik Sendiri Itu Ada Tiga Seperti Yang Sudah Kita Bahas Tadi Dia Ada Alkanah Kemudian Dia Ada Alkenah Dan Dia Ada Alkuna Itu Untuk Yang Alifatik Nanti Untuk Yang Siklik Gimana Kalau Yang Siklik Itu Berarti Dia Adalah Rantai Tertutup Oke Jadi Misal Aku Punya C Berikatan Dengan C Kemudian Berikatan Lagi Dengan C Berikatan Dengan C Dengan C Dengan Dengan C Nah Ini kan Masing-masing Nanti akan Mengikat H ya Disini ada H2 Disini ada H2 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 Dan H2 Nah Karena Rantainya Ini kan Berputar Berputar Gitu kan Maka Kita sebut Dengan Rantai Tertutup Jadi Dia Siklik Apakah Kemudian Dia selalu Berputarnya Bulet Enggak kok Dia juga bisa nanti Bentuknya Segini Tiga Berarti C C C C C C C Ada Tiga Nah Intinya Kalau misalnya Tadi yang terbuka Itu adalah Ujung dari C nya Ini ya Ujung dari Masing-masing C nya Itu tidak Bertemu Kalau misalnya Yang tertutup Ujung dari C nya Ini bertemu Ya kan Jadi kita Nggak ngerti Mana nih Yang ujung Pokoknya Mereka Tertutup Rantainya Berputar Gitu Nanti bisa juga Bentuknya Segi empat Kayak gini Boleh Yang penting Ujungnya itu Saling berpaut Kayak gitu ya Itu namanya Rantai hidrokarbon Yang Siklik Seperti itu Nanti ada juga Yang bentuknya Segi lima Itu bisa Intinya diingat-ingat Bahwa Rantai terbuka Itu alifatik Ada tiga disini Oke Kalau misalnya Siklik Nanti kita bahas Selanjutnya Seperti itu ya Mungkin gitu dulu Untuk penjelasan Terkait Senyawa hidrokarbon Yang alkana Alkena Dan alkuna Jangan lupa Sekali lagi Alkana itu Alkana itu Ikatannya tuh Tunggal Kemudian Alkena itu Dia rangkap Dua Kemudian Alkuna Itu dia Rangkap Tiga Seperti itu ya Jadi diingat-ingatnya Ini aja AEU Itu berurutan Satu Dua Tiga Seperti itu Oke Mungkin gitu dulu Untuk penjelasan kali ini Semoga bermanfaat Semoga bisa diterima dengan baik Sekian Dan terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati